Jangan lupa subscribe channel Dijen Hoti ya, karena infonya paling kekinian. Di dalam suasana yang penuh hujan ini, ini artinya berkah atas pelepasan ekspor program florikultura dan benih sayuran. Dan florikultura adalah tanaman hias yang tentunya mempunyai pasar yang terbuka lebar. Daripada nilai global market tanaman hias, ini 22 miliar USD. Dan tentu ini harus kita bisa dorong. Selanjutnya, saya sekali lagi mengucapkan apresiasi dan selamat kepada Pak Menteri Pertanian yang terus mendorong ekspor florikultura dari Indonesia. Dan harapannya ini adalah sebuah awal yang sudah baik. Saya cuma ingin menyampaikan kepada Pak Pak Mengko, Pak Erlangga Artarto, kami semua di sini merasa sangat bahagia Bapak Mengko hadir di tengah-tengah kita dalam kondisi hujan, bulan puasa, dan kita bisa lepas ekspor, Bapak. Hari ini Bapak, sebenarnya Bapak lepas itu 2,3 triliun. Dan itu baru terjadi, sekarang ini pemerintah melepas seperti itu. Dan tentu saja banyak tugas Bapak Presiden yang sampaikan kepada kita. Alhamdulillah tadi Pak Mengko menyaksikan sendiri, dengan luas 150 meter persegi bisa menghasilkan 50 juta per bulan. Yang mudah-mudahan kita bisa menyaingi Thailand, yang 8 persen menguasai pasar global, lalu Singapura 6 persen, Indonesia kan masih 0,01. Makanya ini kan salah satu gongs bagaimana kita mengejar ketertinggalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.